Bak 1079, hilangnya siluman berubah ekor sembilan, ini, mungkinkah ini, ekspresi Joksel menjadi gelisah, dia melepas kacamata hitamnya, dan melihat sekeliling dengan air mata berlinang, kakak, apakah itu kamu, tentu saja, aku telah kembali, suara itu terdengar, dan meriam kecil kak naga di bahu Louis lu terangkat ke udara, wow, aku kembali, kakak aku sangat merindukanmu, saat Joksel melihat meriam kak naga, tubuhnya langsung muncul di depan meriam kak naga, dan dia memeluk meriam kak naga, kak naga kamu kembali, Berat badanmu turun banyak setelah lama tidak bertemu, kamu juga menjadi tampan, sayang sekali, aku tidak bisa mengubah menjadi wujud manusiaku sekarang, jika tidak aku ingin kamu melihat gaya rambutku yang baru, kak naga menangis, sudahlah kakak, ayo kembali ke istana dulu, lalu diskusikan rencananya, ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu, ini temanku Louis lu, kalian berdua juga akan menjadi sahabat nanti, kata kak naga berkata dengan ingus dan air mata, Fox Demon City, di aula utama, melihat istana yang bersih dan rapi, kak naga bertanya kepada jendral su yang ada di sempingnya, jendral su, apakah kamu yakin bahwa siluman berubah ekor sembilan benar-benar ditangkap oleh ras iblis, atau apakah itu ditangkap oleh ras iblis, ras iblis dipenjara dengan metode rahasia apa, jendral su melihat semua yang ada di depannya dan juga tertegun, sepertinya tidak ada perang besar di sini, tetapi sebaliknya, seperti sudah lama tidak ada yang tinggal di sana, uh, aku juga tidak tahu, jendral su mendapat kabar bahwa siluman berubah ekor sembilan telah menghilang, namun, jendral su tidak mengetahui informasi pastinya, setelah itu, kak naga memandang Joksel, kakak mungkinkah kamu menerima pesan mara bahaya dari siluman berubah ekor sembilan, Joksel menggelengkan kepalanya, dan menatap kak naga dengan wajah terkejut, aku dengar kalau kamu sudah kembali, dan kamu menjadi tamu Suzaku, di tengah jalan melihat ada masalah, kak naga menganggup, tak heran Joksel akan datang begitu cepat, Jendral su, panggil Honix Wu kemari, perintah kak naga, seketika, jendral su membawa Honix Wu, Honix Wu merasa sangat dirugikan saat ini, setiap kali dia bertemu Ras Siluman, dia akan mendengar ucapkan selamat telah menjadi penjahit baru, dia juga dilempari buah yang berjamur, telur bau, dan daun sayur busuk yang sudah lama disimpan di rumah, dan ludah Ras Siluman, membuatnya terlihat sangat aneh sekarang, penampilanmu sekarang lumayan, seru kak naga pau, hef, Honix Wu tampak tidak senang, kemudian ditendang oleh Joksel hingga berguling-guling di tanah beberapa kali, dan nyaris tidak bisa berdiri, kamu masih berani marah, Joksel memarahi, hei, jangan lakukan ini, kak naga menghentikan Joksel, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya, baru saat itulah Joksel berhenti, dan kak naga bertanya, penjahit Wu, setelah kamu datang ke Fox Dimensity, ekor sembilan, hef, siluman berubah ekor sembilan, dia sudah lama dibunuh oleh tuan kita, Honix Wu berdiri dan berkata dengan bangga, kamu akan mati di tangan tuan kita cepat atau lambat, bah, kak naga meludahi wajah Honix Wu, kamu ras iblis, masih bisakah kamu menyakiti siluman berubah ekor sembilan, meskipun siluman berubah ekor sembilan adalah kecantikan yang tiada taraf, tetapi dalam hal kekuatan, dia tidak kalah kuat, kak naga berkata dengan nada menghina, penjahit Wu sebaiknya kamu jujur padaku, jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi raja yang bau, kak naga mengutuk, pikirkan jika aku mengubahmu menjadi seperti itu, kemudian mengirimmu kembali ke ras iblis, apa yang akan dipikirkan bawahanmu ketika mereka melihatmu, kata kak naga sambil tersenyum, katakan atau tidak, terserah kamu, wajah Honix Wu kucat, dan dia merosot ke lantai dengan lemah, aku akan bilang, ketika kami datang, siluman berubah ekor sembilan telah menghilang, Honix Wu berkata, awalnya kami memiliki beberapa tetua yang berencana untuk menahan siluman berubah ekor sembilan, tetapi ketika kami tiba ke sini, tidak ada jejak siluman berubah ekor sembilan, jadi kami merilis berita kalau siluman berubah ekor sembilan ber ekor sembilan dipenjara oleh kami, dengan begini, ras siluman akan dikalahkan, Joksel tiba-tiba menyadari, kami kelompok ras iblis bagaimana kamu bisa menjadi lawan dari siluman berubah ekor sembilan, tampaknya siluman berubah ekor sembilan pergi, Kak Naga terkejut, dan berkata kepada Jendral Su, kamu dan penjahit Wu, bisa turun dulu, setelah keduanya pergi, Kak Naga memandang Joksel, kakak, bagaimana menurutmu, Joksel menghela nafas tak berdaya, kamu juga tahu sejak guk turun tahta, siluman berubah ekor sembilan telah menjadi penguasa Fox Demon City ini, selain itu dia telah meminta pada Raja Siluman berkali-kali untuk menyerahkan posisi Raja Siluman, tidak peduli bagaimanapun tidak diizinkan, kemudian dia pergi, Kak Naga menatap kosong ke arah Joksel, ada posisi yang bagus tetapi tidak dijalankan dengan baik, untuk apa malah pergi, mungkinkah Raja Siluman tidak peduli, hei, aneh jika mengatakan alasan mengapa siluman berubah ekor sembilan adalah untuk menemukan seseorang, lanjut Joksel, siapa? tanya Kak Naga, dikatakan kalau ras manusia ini memiliki wanita yang sangat menawan yang langka dalam 10.000 tahun, Joksel menjelaskan, setelah mendengar tentang ini, Siluman berubah ekor sembilan mencari wanita itu selama beberapa dekade, dan saat ini dia mungkin pergi mencari perempuan itu, ya, itu tidak bisa dihindari, lagi pula, tidak ada yang bisa mewarisi kultifasi tertinggi kecuali seorang wanita dengan tubuh menawan, Kak Naga mengungkapkan pemahamannya, dan menunjukkan kespresi bingung, lalu dia tidak-tidak peduli dengan wilayah ini, Joksel ingin menangis tanpa air mata dan berkata, Siluman lubah ekor sembilan mengatakan ini, dia tidak tertarik, jika ada yang menginginkan kota ini, ambil saja, ini hal yang bagus, mari kita memukirlah Siluman, Kak Naga segera mendapatkan kembali semangatnya, Joksel berkata tanpa daya, tidak sesederhana itu, meskipun Siluman berubah ekor sembilan setuju, tetapi lelaki Raja Siluman tidak setuju, orang tua itu tahu semua tentang kebajikan Raja Siluman, selain itu wilayah ini dianggap sebagai wilayah terkaya, bagaimana Raja Siluman mau menyerahkan tempat ini kepada orang lain dengan begitu mudah, Joksel memutar matanya, Kak mungkin kamu bisa, pergi dan cari Siluman berubah ekor sembilan dan nikahnya dia, maka seluruh ras Vox Siluman akan menjadi milik kita, Kak Naga sedikit kecewa, Hei mari kita melangkah perlahan-lahan, ras Vox Siluman memang luar biasa, jika kita bisa merebut wilayah ini dan membentuk kekuatan baru dan jika diberikan waktu, pasti akan menjadi pijakan di dunia spiritual, bersambung. Bak 1080, Obrolan Larut Malam, Perang antara ras Iblis dan ras Vox Siluman tidak berlangsung lama, tapi Vox Demon City juga mengalami masa krisis, sebagai perbandingan dalam hal kultivasi, ras Vox Siluman lebih memilih hidup nyaman, setelah mengalami perang ini, seluruh ras Vox Siluman sudah mulai bersiap untuk perang, Saat ini ras Vox Siluman tidak memiliki pemimpin, tetapi Joksel yang mengurus terlebih dahulu, Lewis Lu dan kelompoknya juga tidak bisa mengambil alih, sekarang untungnya ada Joksel yang bertanggung jawab, seluruh suku ras Vox Siluman menjadi lebih stabil, tapi jika Kak Naga pergi, Joksel berkata dia tidak akan pernah tinggal di wilayah ras Vox Siluman, meskipun tujuh Raja Siluman memiliki hubungan yang baik satu sama lain, pada kenyataannya, Joksel telah melewati batas untuk campur tangan dalam urusan ras Siluman, di istana, Joksel mengutuk seorang pria paruh baya berambut putih, Cikokin, jaga baik-baik gadismu itu, sialan seluruh kota ini hancur, tapi bisa-bisanya pergi mencari ahli waris, dan juga, ras Iblis telah tiba, sebagai generasi Raja Siluman sebelumnya, apa yang kamu lakukan, sialan, malah mengatakan kepadaku pergi ke dunia wilayah kosong, wajah Joksel memerah karena marah, Joksel menatap Joksel menatap Joksel menatap Joksel menatap Joksel menatap Joksel menatap Joksel dan berharap bisa menamparnya sampai mati, sekarang ras Siluman tidak memiliki pemimpin, kamu dapat memutuskan apa yang harus dilakukan, bawa gadismu kembali dan suruh dia terus menjadi Raja Fox Siluman, Joksel menunjukkan ekspresi tak berdaya, aku pikir itu hanya warisan putriku, yang banyak hubungannya, selain itu, dia sendiri tidak ingin menjadi Raja Fox Siluman, jadi apakah kita harus bersikeras agar dia bertahan pada posisinya, aku tidak peduli, Kalau begitu kamu terus menjadi Raja Fox Siluman Joksel berkata dengan tegas Tidak bisa Cikokin berkata dengan tegas Kita sudah membahasnya pada saat itu Kalau hal ini akan diserahkan kepada generasi muda di masa depan Kami tidak dapat ikut campur Sekarang bagaimana kami bisa melanggar aturan Lalu bagaimana Joksel bertanya dengan marah Cikokin memutar matanya Bagaimana kalau membiarkan naga nakal itu melakukannya Lagi pula Naga nakal itu tidak lemah dan selalu setia pada Raja Siluman kita Kentut Joksel melompat dari kursi dengan marah Apa itu kesetiaan Itu karena dia juga seorang Raja Siluman Dua melindungi Raja Siluman adalah apa yang harus dia lakukan Jika kamu menyerahkan wilayah Raja Fox Siluman pada orang itu Dalam waktu satu tahun Aku yakin Raja Fox Siluman akan celaka Bahkan tidak akan menyisakan apapun Kamu lupa saat dia mengejar si pembunuh Joksel mengingatkan Sudut mulut Cikokin berkedut Lalu apa yang bisa kita lakukan Tidak seorang pun di Raja Siluman dapat melakukan tugas penting ini Jika kita secara acak memilih Raja Fox Siluman untuk menjadi Raja Fox Siluman Kita pasti akan merasa tidak puas Apakah kamu bisa menemukan seseorang dalam Raja Manusia Apa katamu Raja Manusia Joksel berpikir keras Tampaknya bukan tidak mungkin Kata Joksel tiba-tiba Ekspresi Jikokin langsung terkejut karena perkataan Joksel Jangan-jangan maksudmu adalah manusia itu Bagaimana kamu bisa mengatakan itu Kami Raja Fox Siluman dan umat manusia Adalah musuh bebuyutan Joksel melambaikan tangannya Sudah berapa lama Selain itu Apa hubungan musuh bebuyutan kita Musuh bebuyutan kita yang sebenarnya adalah ras iblis yang munafik Manusia yang menindas ras Fox Siluman saat itu Bukankah mereka kelompok orang yang sama sekarang Joksel berkata Manusia pada dasarnya baik Dan mereka yang berada jauh di atas Dan merasa bahwa mereka sedang mematah-matai kekuatan Dao pergi ke dunia atas Makhluk bengkok yang mendapatkan kultifasi Disebut ras iblis Pada akhirnya Bukankah manusia Dan ras manusia saat ini adalah manusia yang benar Jikokin mendengar kalau perkataan Joksel itu masuk akal Keringat dingin keluar di kepalanya Tersenyum dan berkata Kak kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau Kamu adalah orang yang paling membenci umat manusia Katakan saja jika Joksel tertawa keras Melangkah maju dan menepuk bahu Jikokin Tetap saja kamu yang paling mengerti aku Buku langit mencatat ada seorang yang tak tertandingi yang akan mengubah dunia Joksel menjelaskan Kekuatan orang itu tidak dapat dibandingkan denganmu Dan akan lebih baik membiarkannya menjadi Raja Fox Siluman Itu tidak mungkin Kakak Aku melihatnya di buku langit dan namanya Lewis Lu Jikokin juga menjadi bersemangat Tapi manusia dewa yang tercatat di buku ini Bagaimana mungkin kita temui Manusia dewa yang tercatat dalam buku langit mungkin adalah orang tertinggi yang diwarisi dari zaman kuno Jikokin merata Aku tidak sabar menunggu Bagaimana bisa mendapatkan karunia seperti itu Tidak Kamu salah Joksel melihat kekejauhan Berdiri dengan tangan di belakang Dan berkata Beberapa hari yang lalu Seorang lelaki tua mendatangiku dan memberitahuku bahwa keturunannya telah datang ke Raja Fox Siluman Kamu juga tahu bahwa sebagai kaisar iblis yang agung Aku tidak peduli Suara Joksel sedikit gemetar Tapi ketika membaca buku langit untuk ke-31 kalinya Aku menemukan bahwa keturunan teman lamaku Disebut juga lewisulu Mata Jikokin berbinar Dan dia ragu-ragu dan bertanya Mungkinkah? Mungkin Inilah kesempatan bagi Raja Fox Silumanku untuk bangkit kembali Joksel berkata dengan lantang Seluruh tubuh Jikokin bergetar karena kegembiraan Kak menurutmu Sejak dia datang keras Fox Siluman kita Apakah kamu tahu di mana orang ini? Joksel menyipitkan matanya sedikit Orang ini berada di Fox Dimensity saat kamu berada Dan dia serta Naga Emas Bercakar 5 juga memiliki kenalan Naga Emas Bercakar 5 Maksudmu Kak Naga Jikokin tidak bisa menahan diri Kak Naga Orang yang bisa bersumpah pada pria itu pasti bukan hal yang baik Saudara Apa yang harus dilakukan? Menurutmu Mungkinkah catatan di buku Langit Salah? Mungkin Teman lamamu itu membodohimu Terkadang kamu juga menderita demensia Joksel menghela nafas Dan berkata dengan sungguh-sungguh Awalnya aku pikir begitu Tapi teman lamaku itu benar-benar luar biasa Bagaimana jika ini benar-benar kesempatan untuk keras Fox Siluman? Lalu teman lamamu Apakah kamu pernah mengatakan bahwa kamu cukup tua untuk mengambil beberapa harta darimu? Jikokin sudah merasa bahwa kakak laki-lakinya Mungkin itu bodoh lagi Ya Dia meminjam bola jiwaku Kak kamu sudah tua dan bingung Siapa teman lamamu? Adik laki-laki Dapatkan kembali bola jiwamu sekarang Apakah kamu pernah mendengar nama Devi? Jokikin menarik nafas, Kak Aku pikir aku rasa temanmu yang bernama Louis Lu ini Pasti memenuhi syarat untuk posisi Raja Fox Siluman Bersambung Jokikin menarik nafas 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 Jokikin menarik nafas